Seorang mantan karyawan bank, juga seorang pengusaha, masih muda tapi benar-benar saat menyadari betapa pentingnya punya investasi dan punya karir, membangun karir sendiri. Nah kita akan panggilkan, disini ada, yang akan testimoni pertama adalah Ibu Rani, Ibu Rani Rurubwa dari Menado, dari kota Menado. Beliau backgroundnya yang tadi sudah saya sebutkan dan luar biasa pencapaiannya dalam bisnis ini ketika dia join Juni 2016, teman-teman, dalam 10 hari beliau join langsung tembus posisi leader agency, dasyat ya. Kemudian menjalankan fokus, menjalankan bisnisnya lagi, 3 bulan kemudian mencapai bronze agency, 10 bulan mencapai silver agency dengan penghasilan di atas 15 juta, dan 1 tahun kemudian, 1 tahun 3 bulan mencapai posisi gold agency. Nah jadi bagaimana kisahnya, kita akan menyimak dan kita panggilkan, ini dia testimoni yang pertama Ibu Rani Rurubwa dari kota Menado. Silahkan Bu Rani. Halo. Ya, selamat malam Bu Rani. Selamat malam. Sudah bisa kelihatan nggak? Bisa, bisa kelihatan. Oke, teman-teman, saya kok lebih nggak gugup di depan ribuan orang ya. Kalau seperti ini kayaknya gugup sekali gitu. Perkenalkan nama saya Jurani Rurubwa Tangel, Rurubwanya dari Toraja, Tangelnya dari Minasa Tenggara atau Tombatu atau Sulawesi Utara ya. Saya mengapresiasi dengan kesempatan yang luar biasa yang dibangun dengan sistem yang sekarang yaitu online dan saya mau menyempatkan diri untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah bergabung dalam 3i Network, Anda orang-orang yang luar biasa. Ya, saya sebenarnya latar belakangnya adalah pegawai perbankan Sulawesi Utara. Saya menjadi leader marketing di salah satu bank. Tetapi saya resign dengan cara baik-baik sejak mengetahui 3i Network adalah perusahaan yang luar biasa. Nah, pencapaian target saya 10 hari leader agensi, bronze agensi 3 bulan, silver agensi 10 bulan, gold agensi 1 tahun 3 bulan. Awal menjalankan bisnis ini yaitu pertama saya tidak direkrut oleh orang lain. Saya hanya ketemu tidak sama sekali, tidak ada teman sama sekali. Saya hanya melihat melalui media sosial Facebook. Jadi ada satu bapak yang namanya leader saya, Pak Yudi Wungo. Beliau invite saya di Facebook. Kemudian ketika invite saya di Facebook, dia selalu tak tentang 3i Network. Waktu saya masih bekerja, saya merasa bosan. Karena dalam sehari dia tak dua kali. Kemudian pada waktu dia tak, saya hanya membaca di atasnya saja, yaitu tertulis investasi. Nah, waktu itu di Manado banyak sekali investasi bodong. Jadi saya tidak mau membacanya. Lima kali dia tak, dalam waktu lima hari, saya ingin memblokir beliau. Karena terlalu sering ditak, saya tidak terlalu suka. Kemudian di waktu saya mau blokir beliau, saya menyempatkan diri untuk melihat. Karena menurut saya, lihat dulu deh, kasian udah tak-tak gitu. Jadi di waktu saya lanjutkan membaca, saya melihat terakhir dia menulis member of Salim Group. Sebagai orang yang bekerja di bank, saya tahu Salim Group ini adalah perusahaan yang tidak main-main. Nah, saya penasaran. Member of Salim Group, ini kan ayahnya Pak Antoni Salim itu pendiri Bank BCA. Bank BCA adalah bank pertama terbesar di seluruh Indonesia. Walaupun sekarang bukan lagi pada produk member Salim Group, tetapi perusahaan Salim Group ini sangat besar. Akhirnya saya mempelajari lewat YouTube. Ketika saya pelajari lewat YouTube dan Google, saya mengetik dulu hal negatif yang terjadi di 3i. Saya buka hal negatif, ketika saya buka, ternyata negatifnya itu malah positif. Kemudian saya pelajari semakin banyak, akhirnya yang tadinya Pak Yudi saya mau blokir, ternyata saya inbox ingin ketemu. Ketika Pak Yudi menghubungi leader, leader yang ada di Jakarta, saya langsung join, waktu dia bilang bonus elite, saya langsung join 1 juta. Saya tidak mau join 350 ribu, 700, saya langsung join 1 juta. Kenapa teman-teman? karena kalau kita mau menjalankan suatu bisnis, kita harus setiap usaha harus ada risikonya. Tetapi risiko tidak ada di bisnis ini saya lihat, karena uang yang kita tabung, yang kita berikan adalah bentuk tabungan, bukan dalam bentuk barang. sehingga pikir-pikir saya, kalaupun tidak berkembang, yang penting bisnis saya ini adalah asuransi dan tabungan buat keluarga saya dan anak saya. Oke teman-teman, akhirnya saya join. Di dalam prinsip saya, saya harus join yang besar. Kenapa? Ketika kita memulai dengan hal yang besar, kita ingin berusaha untuk mengembalikan uang mukanya itu, jadi otomatis ketika saya ikut 1 juta, saya langsung membuat schedule bagaimana bulan depan saya bisa gratis menabung. Kalau kita ikut 350, paling di dalam pikiran kita, yaudah deh, nabung 350. Tapi kalau 1 juta sebagai ibu rumah tangga, saya akan berusaha bagaimana supaya tidak mengurangi uang belanja saya dengan merekrut orang. Sehingga saya mau kasih saran kepada teman-teman, kalau memang ingin menjalankan bisnis ini, langsung join paling rendah 700, supaya kita memicu diri kita untuk bisa mencapaikan target. Oke? Kemudian, di dalam bisnis ini, orang bertanya kepada saya, Ibu Rani, kenapa bisa mencapai leader agency dalam 10 hari? Benar, teman-teman. Saya nyata 10 hari merekrut 42 orang, 8 orang join 1 juta, sisanya 350 dan 700. Teman-teman tahu, itu pun di luar pandangan saya bisa seperti itu, tapi ternyata bisa. Ada struktur yang baik untuk mencapai leader agency dalam waktu 10 hari. Begini, teman-teman. Waktu saya join, saya tidak mau main-main. Ketika saya join, saya langsung menulis semua daftar teman-teman saya, keluarga saya, sahabat saya di gereja, pendeta-pendeta saya, dan orang-orang yang saya kenal di Facebook. Kenapa harus ada buku catatan? Karena memori kita tidak mampu mencatat atau mengingat beberapa orang di dalam otak kita. Semakin dewasa seseorang, otaknya semakin banyak masalah, memorinya tidak semua bisa disimpan. Untuk itu kita butuh catatan agar mengingat. Makanya ada beberapa orang yang karena dia tidak mencatat, ketika ketemu dengan temannya, dia tawarkan tentang 3i Network, temannya bilang begini, ya, aku sudah join sama teman. Wah, kenapa kamu terlambat datang? Karena sebenarnya dia sudah ingat tapi tidak mencatat. Jadi, saya mau kasih tahu, saya 10 hari leader agency karena saya membuat suatu catatan ketika waktu join, waktu join dan pulang, saya langsung mencatat saya garis bawahi keluarga, sahabat, saya garis lagi, kemudian saya tulis teman FB, teman dekat, teman kuliah, saya tulis seperti itu. Kemudian, di handphone Anda, catat semua nomor-nomor telepon yang ada. Handphone Anda tidak mungkin hanya ada 5 orang. Jadi, catat semuanya, kemudian hubungi, kalau tidak ada nomor handphone, inbox saja lewat Facebook. Nah, ketika Anda tulis dalam waktu, dalam keluarga, contohnya keluarga, 10 nama sampai 20 nama, contoh ya. Anda tulis Ina, Wiwin, Fitri, semua. Biasanya di antara 100 orang, 10 yang mau, 30 yang ragu-ragu, sisanya tidak mau. Sorry, sorry, ada yang menangguannya. Nah, teman-teman, pada waktu Anda di sini, Anda kasih tanda. jadi waktu itu saya 120 orang teman saya, baik teman kantor, teman yang mana, saya tulis. Kemudian, saya arsipkan, yang tidak mau, dan waktu Anda telepon, dia menolak, langsung kasih tanda merah, atau kali. Yang masih ragu-ragu, dan belum, oh ya Rani, saya suka sih, tapi sekarang belum ada dana, dia masih ragu-ragu, kasih tanda kuning, atau tanda centang. Sedangkan, yang mengambil keputusan, atau mau langsung ketemu, Anda kasih tanda hijau. Kemudian, dari 120 nama itu, saya garis bawahi, taruh ulang di, lembaran yang berikut, Anda tulis di situ, yang mau join pertama. Dari 120, 20 orang yang mau, tapi ketemu dulu. Saya kasih tahu teman-teman, kalau Anda menyampaikan bisnis ini, jangan semuanya Anda ceritakan lewat telepon, itu tidak maksimal. Kebanyakan, kalau Anda ceritakan lewat telepon, banyak yang tolak. Karena mereka beranggapan, itu multi level. Jadi, Anda buat mereka penasaran saja, atau hanya bilang, ini ada bisnis bagus, ayo ketemu deh di KFC, atau di mana saja gitu, minum kopi. Nah, pada waktu Anda menjalankan ini, 20 nama yang saya itu, jangan buang-buang sia-sia waktu Anda, di catatan warna merah, dan warna kuning. kita kejar dulu yang warna hijau, yang sudah memberikan kita kesempatan, oh iya, saya suka, datang saja. Kita pergi dulu sama orang-orang yang mau pertama kali, walaupun orang itu nggak dekat sama kita. Karena pengalaman saya, orang yang paling dekat, yang paling nggak suka yang pertama kali. Contoh suami saya, dia orang pertama yang tidak mau. Kemudian pada sistemnya, 20 orang ini kita kembangkan. Kita kembangkan kepada mereka, cari orang-orang utama, yang ada yang mau join karena nggak enak, ini kan dari 20 ini, ada yang join karena nggak enak, ada yang join karena sadar asuransi, dan ada yang join karena suka karena perusahaannya. Tetapi ada yang join karena the power of kepepet, atau ada yang join karena dia mencari pekerjaan. Nah, kita cari orang-orang yang mau mencintai produk ini, atau yang mau fight pertama kali. Sehingga saya mencapai merekrut 20 orang, 22 orang yang lain adalah rekrutan-rekrutan mitra yang lain. Itulah membuat saya mencapai leader agency 10 hari. Nah, kemudian bagaimana caranya saya bisa bronze 3 bulan, silver 10 bulan, dan gold agency 1 tahun 3 bulan. Teman-teman, saya bisa merekrut itu karena mempunyai sistematika di dalam presentasi. Anda tidak bisa datang kepada orang, langsung mengatakan, ayo deh ikut rei network, kamu ajak 5 dapat 1 juta. Itu nggak baik. Bulan depan dia nggak capai edit, dia kejar kita. Yang pertama, untuk mempertahankan menjadi bronze cepat, silver cepat, gold cepat, adalah perkenalkan diri Anda lebih dulu. Contoh, ketika datang kepada orang lain, perkenalkan, nama saya Jurani, saya dari sini, suami saya bekerja di sini, saya kuliah di sini, mungkin aja orang, orang yang, oh anak saya kuliah di situ juga, itu bisa menambah 10% kepercayaan. Oh iya bu, saya tinggal dipaniki, oh saya juga tinggal di sini, dekat ya. Orang bisa tahu kepribadian kita. Jangan langsung-langsung datang, oh bu, ini ajak satu orang, 50 ribu sponsernya, nggak bisa kayak gitu. Kedua, sistematisnya, ketika Anda perkenalkan diri, kekuatan lidernya sudah ada, baru perkenalkan dulu perusahaannya. Jangan langsung sistemnya. Tadi Pak Venam sudah jelaskan dengan hal yang sangat baik. Yang pertama, dia perkenalkan tentang kekuatan perusahaan, elektabilitas perusahaan, kekuatannya, bagaimana perusahaannya sangat kuat. Baru dia menjelaskan bagaimana tentang sistem 3i networknya. Oke? Ketika orang tahu tentang kekuatan perusahaan, maka mau tidak mau, mereka akan sangat senang. Orang akan menabung tanpa mendapatkan bonus sekalipun, dia tetap akan menabung. Tapi kalau kita lebih dahulu menjelaskan tentang sistemnya atau tentang keuntungannya yang mengenai jadi bisnis, karena semua orang mau menjalankan bisnisnya, dari antara berapa ratus ribu orang yang masuk 3i network, hanya berapa persen yang mau menjelaskan. Kenapa bisa bertahan? Karena memang ada beberapa orang kebanyakan hanya mau menabung, akan sadarnya asuransi. Jadi teman-teman, ini sistematika, yaitu perkenalkan diri Anda dulu, perkenalkan perusahaannya dulu, baru Anda perkenalkan tentang sistem atau produknya. Sehingga ada orang tertarik, yaitu yang paling bawah. Kemudian ada orang bertanya, karena ini bagaimana bisa merekrut pimpinan-pimpinan pori, pimpinan-pimpinan perbankan, artis, Anda harus mempunyai karakter seorang leader. Karakter seorang leader itu berpakaian yang sopan. Contoh ya, seperti saat ini, saya online di seluruh Indonesia, yang nonton saya ribuan orang. Saya nggak boleh dong pakai tangan yang pendek, di sininya kelihatan-kelihatan. Ya berpakaian seperti inilah. Ciri khas seorang leader, dari sikapnya, cara duduknya, perilakunya. Teman-teman, Anda tidak perlu pakai minyak wangi, tapi kalau ketemu mitra, Anda harus mandi. Itu bawaan saya diperbankan sebagai marketing. Kami diajarkan untuk memang berpakaian yang sopan, datang kepada orang dengan caranya wangi, tidak perlu memakai perhiasan yang mewah, tetapi berpakaianlah yang sopan. Tidak perlu pakai perhiasan yang pakai emas, apa segala macam, tetapi sikap Anda, sikap duduk, sikap bicara, sikap Anda berbicara, itu harus ada. seorang pejabat, seorang pejabat tidak akan menyenyakkan waktunya kepada orang yang tidak punya kredibilitas atau mempunyai sikap seorang pemimpin. Untuk disebut leader, Anda harus mempunyai sikap-sikap seperti itu. Kemudian, Anda harus punya karakter leader melalui kepercayaan diri. Kalau Anda tidak punya percaya diri, maka sudah pasti Anda tidak mampu merekrut pimpinan-pimpinan ataupun Anda tidak mampu menjelaskan tentang produknya. Nah, orang tanya kepada Anda, bagaimana bisa percaya diri? Orang bisa timbul rasa kepercayaan diri pada saat pertama, dia percaya tentang perusahaan ini. Kalau Anda sendiri tidak percaya tentang CAR yang membayar Anda, bagaimana mungkin Anda membuat orang lain percaya kepada perusahaan ini? Contoh, Anda datang kepada pimpinan, salah satu pimpinan, kemudian atau jangankan pimpinan orang biasa. Kemudian dia bilang, eh, bagus enggak bisnis ini? Iya, bagus. Terus ada temannya dari orang itu bilang begini, enggak, katanya di MLM sudah banyak nipo orang. Terus Anda bilang begini, ah, masa? Anda sendiri mempertanyakan, ah, masa? Tapi kalau Anda mempercayai perusahaan ini, Anda akan bilang sama mereka, enggak kok, buktinya perusahaan ini begini-begini, diawasi OJK, perusahaan ini mempunyai begini, dia berdiri tahun 1975, Anda mampu. Kenapa? Karena percaya diri, percaya tentang perusahaan ini. Kedua, percaya diri itu akan timbul pada saat Anda menguasai materi. jika Anda teman-teman tidak sering datang di acara, seminar diajak leader enggak mau, alasan enggak mau bayar tiket, sudah dibayarin tiket oleh leader enggak mau datang, eh, mau minta bonus banyak, gimana sih? Teman-teman, semua bisnis punya, harus punya modal. modal trienetward hanya Rp50.000, tetapi ada modal leader, yaitu ikut seminar. Banyak leader tidak mau ikut seminar, membuang waktu, tapi maunya terima bonus. Tidak boleh leader seperti itu. Leader harus mempunyai kepercayaan diri melalui dia menguasai materi. Dengan adanya kita sering datang ke seminar, kita akan tahu bagaimana perusahaan ini didirikan, bagaimana keuangannya, sehingga otak kita itu terisi dengan materi-materi yang baik oleh leader. Dan jangan salahkan leader, kalau Anda tidak ikut seminar dan melihat Anda tidak berkembang. Jadi teman-teman, saya katakan bahwa jika Anda ingin timbul kepercayaan diri, contoh, kalau Anda tidak menguasai materi, bagaimana bisa seseorang bertanya tentang asuransi dan orang bertanya apa pengertian akuisisi, Anda melongok karena enggak-enggak tahu. Bagaimana orang bisa closing kalau Anda sendiri tidak tahu. Kepercayaan diri tidak akan pernah timbul pada saat Anda tidak menguasai materi. Jadi itu karakter seorang leader, yaitu berpakaian yang sopan, percaya diri, yaitu percaya kredibilitas perusahaan, dan percaya bisa menguasai materi. Dan ketiga, seorang karakter daripada seorang leader, yaitu gunakanlah media sosial dengan cara yang benar. media sosial Anda itu mempengaruhi bagaimana mitra Anda menghargai Anda. Ada banyak sekali leader-leader yang tidak memperhatikan memperhatikan media sosial mereka. Teman-teman, saya ini baru dapat, ini durasinya habis. Teman-teman, saya cuma mau kasih testimoni. Sedikit aja, Pak Frans. Anda harus berjuang di asuransi ini karena kita sebagai pemerintahan di dalam pemerintahan mau menuju kepada sadarnya asuransi seperti negara-negara berkembang. Anda bayangkan, kalau seandainya kita pemula-pemula asuransi, bagaimana kayanya kita, kalau seandainya Indonesia ini akan menjadi masuk dalam sepuluh besar penduduknya sadar asuransi. Teman-teman, saya sebenarnya hampir mau menuju platinum agency. Saya yakin sebenarnya saya sudah platinum yang barusan. Tetapi teman-teman, saya mau kasih testimoni. Selama enam bulan ini, saya tidak pernah closing lagi dan tidak pernah bikin seminar lagi karena saya masuk dunia politik. Saya menjadi ketua partai di Sulawesi Utara yang akhirnya membuat saya pecah fokus. Bisnis ini hanya satu, yaitu fokus. Saya menjalankan satu tahun, tiga bulan langsung gold agency itu karena fokus. Dan teman-teman tahu, saya berada pada zona nyaman. ketika saya mendapatkan puluhan juta setiap bulan dari 3i Network tanpa pernah merekrut orang lagi, saya berada pada zona nyaman. Kemudian, saya mendapatkan, menurut saya, suami saya juga, sebagai polisi di Mabosfor, ya sudah lah, saya sudah dapat seperti ini. teman-teman, satu bulan yang lalu, suami saya mendapatkan sakit. Saya sangat terkejut, teman-teman. Suami saya masih muda. usianya baru 30 tahun. Saya terkejut, ketika tahu, dibawa lari ke rumah sakit. Sakitnya, saraf, penyempitan saraf, yang menurut Pak Kwanchen, dan saya sudah berkonsultasi dengan dokter, bahwa, itu tidak, tidak bisa disembuhkan, kecuali operasi, dan terapi. yang tadinya ada pada zona nyaman saya, yang saya beranggapan, saya sudah punya income, puluhan juta di triai, tanpa merekrut orang. Suami saya masih kuat, menurut saya, ah, sudahlah, setiap bulan saya pengusaha juga. Tapi saya terkejut, ketika orang yang saya rasa, kuat, menurut pandangan saya, ternyata, bisa-bisa, sakit, di waktu muda. Artinya, ini mengajarkan kepada saya, bahwa sebenarnya, sedia payung sebelum hujan, ini benar, asuransi itu penting, teman-teman. Ibu rumah tangga, yang melihat saya pada saat ini, terbukalah pikiran Anda, walaupun saya mempunyai income, walaupun suatu saat, saya dipilih menjadi pejabat, anak saya, ketika saya terjadi sesuatu, anak saya tidak langsung, menjadi seorang pejabat, atau anak saya, tidak bisa menggantikan papanya, sebagai seorang polisi. Tetapi, three eye network, luar biasa. Teman-teman, saya katakan bahwa, enam bulan, saya tidak pernah presentasi, di kantor, karena saya sibuk, dengan politik. Tetapi, ketika suami saya sakit, saya seperti ditampar, yang sangat keras. Dan saya melihat, anak saya, dan saya menangis, saya langsung masuk ke daerah-daerah, memakai pesawat baling-baling, untuk mengembangkan bisnis ini. Saya mengingat, mitra-mitra saya yang dibawa, yang masih membutuhkan saya, yang saya tinggalkan, karena dunia politik. Tetapi, saya masih mengejar, sampai enam bulan, pemilihan saya. Tapi, untuk itu, saya tetap bekerja. Sekarang, teman-teman, dari enam bulan, yang saya tinggalkan, sekarang, saya bekerja, untuk mengejar lagi, ketinggalan saya. Teman-teman saya, teman-teman tahu, sekarang, saya ke Gorontalo, Morotai, Ternate, pergi dengan baling-baling, di dalam pikiran saya. Kadangkala, ibu-ibu rumah tangga, merasa diri, bahwa suami masih kuat. Selama ini, saya presentasi, di muka orang, mengatakan bahwa, tiga hal, yang ditekuti, oleh seorang istri, adalah suami meninggal, suami di PHK, suami, kelain hati, dan ternyata, suami yang saya rasa, kuat, berusia 30 tahun, dengan penampilan, yang tinggi, dan tegap, bisa pun mempunyai, sakit, yang kata dokter, seperti itu. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, perjuangkan bisnis ini, karena bisnis ini, memberkati banyak orang. Itu saja dari saya, sebenarnya banyak sekali, yang akan saya sampaikan, nanti saya minta izin lagi, kepada Pak Kwanchen, supaya saya bisa presentasi lagi, tetapi teman-teman, Anda berada pada, ruang yang luar biasa, Anda berada pada, sistem yang luar biasa, yang ikut, yang sadar asuransi di Indonesia, baru 12 persen, Indonesia akan menuju pada, kesadaran asuransi, menuju pada 20 sampai 10 persen, sampai 10 besar, bayangkan jika kita adalah, orang-orang pertama, yang menyadarkan, orang-orang akan sadar asuransi, Anda pasti kaya, Anda pasti sukses, Anda pasti memberkati banyak orang. Terima kasih banyak, saya yakin dan percaya, kita bisa, saling mendukung di sini, saya masih minta kesempatan lagi, untuk presentasi, karena ini sudah, waktunya sudah diminta-minta, sampai jumpa nanti, saya yakin, saya platinum agency, dalam beberapa bulan lagi. Terima kasih. Dasyat, dasyat burani, luar biasa.